Uslapfor, ungkapnya. Terungkap bahwa ternyata, penyidik Polda Jabar menggeledah rumah sejumlah perwira Polres Subang dan memeriksanya di Mapolda Jabar terkait kasus Subang. Tindakan itu dilakukan terkait peranan mereka dalam menangani dan datang ke TKP kasus Subang pada 18 Agustus 2021 atau pada hari kejadian, penggeledahan dilakukan pada Selasa. 31 Oktober 2023 Tidak hanya menggeledah, penyidik Polda Jabar juga memeriksa mereka di Mapolda Jabar. Mereka ditanyai seputar apa yang dilakukan pada saat mereka datang pertama kali ke TKP, tidak hanya memeriksa perwira Polres Subang yang datang pertama kali ke TKP 2 tahun lalu, polisi juga menggeledah rumah Banpol yang datang ke TKP dan membersihkan TKP. Polisian juga ikut di geledah rumahnya Bang, betul nggak Bang? Kemarin kita panggil ke Polga, kita ternyata keterangan juga, karena kita bisa datang ke TKP pada saatnya. Jadi kemarin kita memang panggil yang bisa ternyata ke Polga. Tadi terkaitan apa sih? Kenapa? Terkaitan dengan penggeledah atau bagaimana? Kebetulan dari penyidia awal yang melakukan lawan TKP, jadi kita keterangan seperti apa TKP kondisi Polda pada saat kejadian saja. Oke mas, kegeledah-kegeledah itu ada beberapa orang yang diamankan, tapi kita belum usah, belum diatur di barang-barang seperti apa, karena masih di luar oleh tim yang membeledah, kita lihat di Polda, kita lihat di Polda. Yang anggota itu Pormirah ya Bang ya? Pormirah Pak? Pormirah Pak? Pormirah Pak? Pores. 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 Keterkaitannya dengan kasus ini apa? Keterkaitannya? Yang awal datang ke TKP. Ya, agak saya usah lupa datang ke TKP awal, seperti apa kita, apa namanya, berbicara keperangan dengan hasil wajah kami. Hasilnya apa? Ada perbedaan atau seperti apa? Belum saya pelajari lagi untuk keambilan yang baru, tapi balon selesai. Bang, benar gak Pak? Isunya Bang ada 11 juta bang di anggota itu Bang? Benar, belum ada, belum ada, belum ada, belum ada. Masa seperti itu ya. Belum, Bang, ya. Berkaitan dengan Bangbo itu gak sih? Ya, kita bedah di juga tadi, rumahnya. Bang, ya. Sumez ya? Perangnya awal, kan? Yang Bangbo itu bisa di... Bangbo itu awalnya kan yang membersihkan TKP. Membersihkan TKP, menguras kamar maji, melalui pimpun, kita berdalam, ini belum, apa namanya, dalam peterangannya, nanti kita cek lagi siapa yang menjuruh, melakukan seperti itu, terus apa lain, selain menguras kamar maji, apalagi, kita ada lagi. Misalkannya kita keledah rumahnya, semoga lebih jelas lagi. Masa ada perang-perangnya, Bang. Atau bisa dipastikan dirusak sama Bang Tua itu, Bang, TKP? TKP, lo sudah tidak utuh ya? Tidak usia menurutak, ini adalah berdasar itu, memang kondisi Pak Surah. Bang, karena ketidakutuhan itu bener gak? Karena sempat tahun yang lalu, ini diserahkan dulu ke Yoris, rumahnya itu dikembali ke Yasef, dikembali ke Yasef. Rumah adik kandung tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang Yosef Hidayah, Mulyana digeledah oleh polisi, Selasa, 31 Oktober 2023. Selain Mulyana, polisi juga mengeledah rumah anak sulung Yosef, Yoris Raja Amarullah. Pengeledahan rumah para saksi ini berkaitan dengan pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustikaratu. Hal itu disampaikan oleh dirkrimumpolda Jabar, Kumbes Pol Surawan, dilansir dari Tribun Jabar, Selasa. Ia pun menegaskan bahwa kedatangannya ke Subang itu untuk melakukan pengeledahan terhadap rumah saksi. Anak kandung Mulyana, Arief, diketahui merupakan anggota polisi. Mulyana sempat ramai dibicarakan karena masuk ke TKP sehari setelah pembunuhan kasus Subang. Tak sendirian, Mulyana juga datang bersama dengan Yosef dan Yoris. Sorenya ada kejadian lagi, berbondong-bondong ramai datang, ada salah satu tersangka, keluarganya juga, oknum polisi yang katanya keluarganya juga, kata kuasa hukum Muhammad Ramdanu, Ahmad Taufan diutup Misteri Maksuci. Menurut pengakuan Mulyana, kedatangannya itu untuk mengamankan kucing milik Amel. Kenapa koramai-ramai hanya untuk mengambil kucing? Dan itu satu hari setelah kejadian, kata Taufan. Hal itu juga dibenarkan oleh Mulyana beberapa tahun lalu. Melalui channel Youtube Indra Zainal, Mulyana pun menuturkan maksud dan tujuannya ke TKP. Tanggal 19 ingat saya lagi kumpul di Polsek. Saya dengar kata salah satu petugas di Polsek kasihan kucing di TKP belum dikasih makan, jadi saya kesana, tutursnya. Tak sendiri, Mulyana pun mengaku pergi bersama-sama dengan Yosef dan Yoris. Ia pun mengaku awalnya hanya menunggu di luar, namun dipaksa untuk masuk oleh orang-orang yang ada di TKP. Mulyana juga memberikan kesaksian bahwa saat itu Yosef tidak masuk ke dalam rumah. Dirinya juga menegaskan kalau dirinya masuk ke dalam TKP itu tidak sendirian. Ia juga mengatakan kalau dirinya tidak membawa barang apapun. Yosef pun menjelaskan bahwa barang itu dimasukkan ke mobil Yaris dan dibawa oleh Yoris. Terkuap barang bukti yang disita penyidik dari rumah Yoris. Sebelumnya diwartakan, penyidik Polda Jabar mengamankan dua barang bukti terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dari rumah Yoris Raja Amarullah. Dua barang bukti itu diamankan oleh polisi saat melakukan penggeledahan di rumah Yoris, Selasa, 31 Oktober 2023. Selain Yoris, polisi juga melakukan penggeledahan di rumah Mulyana, adik kandung tersangka Yosef Hidayah. Penggeledahan di rumah kedua saksi kasus Subang ini dilakukan untuk mengungkap peristiwa yang sebenarnya. Ia pun menegaskan bahwa kedatangannya ke Subang itu untuk melakukan penggeledahan terhadap rumah saksi. Leni Anggreni mengatakan, dua barang bukti yang diamankan itu adalah milik Amel dan Yoris. Dua barang bukti itu yakni laptop dan handphone. Hanya ingin mencari laptop Amel sama HP Yoris yang dulu pernah disita polisi tapi dikembalikan, kata dia lagi. Kuasa hukum Muhammad Ramdanu, Ahmad Taufan menduga ada tersangka lain dibalik kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Taufan pun meyakini bahwa para pelaku ini ramai-ramai membuat rencana hingga sulit diungkap oleh polisi. Ahmad Taufan pun menduga bahwa pelakunya bukan hanya para eksekutor yang ada di TKP saja. Ia pun berharap kasus ini bisa terbuka secara terang-benderang. Apalagi menurut dia, pelaku juga cukup lihai karena bisa mengaburkan polisi saat melakukan olah TKP. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagat. Kabupaten Subang kembali mencuat pasca penyerahan diri salah satu tersangka setelah dua tahun kasus Subang itu diselimuti misteri. Tuti Suhartini dan Amalia Mustika, ibu dan anak, ditemukan tak bernyawa dalam sebuah mobil yang terparkir di halaman rumah mereka pada 18 Agustus 2021. Setelah menetapkan lima tersangka, Polda Jabar menindak lanjuti dengan melakukan pencarian alat bukti kejahatan di sekitar tempat kejadian perkara, TKP. Bahkan, pencarian tidak dilakukan sekali. Namun, dalam dua kali pencarian itu, belum ada alat bukti yang ditemukan terkait kasus tersebut. Ditanya soal kemungkinan ada golok yang dipergunakan tersangka untuk menghabisi korbannya. Ibrahim Tompo mengatakan bahwa polisi belum spesifik sampai ke jenis senjata tajam yang digunakan. Kita tidak menentukan jenisnya apa, itu berdasarkan keterangan. Di TKP, kami juga menyusun sketsa sesuai kejadian berdasarkan kesaksian, kata Ibrahim. Dua tahun kasus ini ditutupi misteri, Ibrahim Tompo menyebutkan bahwa polisi tidak mau gegabah dalam penanganan kasus. Pencarian sekitar TKP yang diharapkan bisa mendapatkan alat-alat bukti yang mungkin masih tersisa. Tapi dari dua kali pencarian sampai dengan sekarang masih mendapatkan alat-alat bukti yang diharapkan. Kita tidak menentukan jenisnya apa, tapi beberapa keterangan yang kita proleh terkait dengan adanya menunjukkan alat bukti, kita tidak melakukan. Kemudian hal lain yang dilakukan di TKP adalah menyusun sketsa di TKP sesuai dengan kejadiannya berdasarkan keterangan yang kita proleh. Dan kasus ini kan dua tahun baru terungkap, dan ini mungkin kendalanya apa saja, Dan? Jadi...